Ya, kita sebenarnya di Halmahera Utara, Pak. Itu disitu kita sedang dalam tahap finalisasi merondahan tahun ini di kuartal 4 sudah mulai berproduksi komersial, pabrik veronical. Jadi kalau selama ini kita mempunyai pabrik veronical di Pomala dengan total kapasitas produksi 26.500 ton per tahun, nah tambahan pabrik yang baru ini di Halmahera Utara akan memberikan tambahan 13.500 ton per tahun, Pak. Jadi inilah pabrik yang sedang finalisasi dan kita berharap akan selesai di commissioning mungkin di bulan Juli 2023 ini. Sama saya Bambang Satu ini di kanal Inspirasi untuk Bambang Satu. Ini juga pertama kali yang menyesuaikan sebenarnya sebut-sebut-sebut-sebut-sebut-sebut-sebut-sebut-sebut-sebut-sebut-sebut-sebut-sebut. Terima kasih telah menonton! Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bersama saya Bambang Satu di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Kami sudah mempersiapkan beberapa video wawancara untuk itu membeli mana 60 tahun Institut Pertanian Bogor. Untuk rencana wawancara ini akan kami tutupkan dan saat ini saya sudah bersama dengan salah seorang alumnus IPB yaitu Ibu Elisabeth R.T. Siahaan. Terus saat ini menjabat sebagai Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko PT. Aneka Tambang Terbuka. Apa kabar, Bu? Baik, Pak Bambang. Terima kasih. Ya, mungkin Ibu bisa mulai cerita tentang pengalaman dan kenangan ketika masih kuliah di pendidikan S1 Agribusiness di IPB Bogor lulus 1989, kemudian S2 Bisnis Internasional di Universitas Gajah Mada lulus 1998, cukup lama berkarir di Bank Mandiri, pernah menjadi SPB Corporate Banking, pernah menjadi SPB Internasional Banking dan Finansial Institution, kemudian menjadi Non-Executive Director Bank Mandiri, dan saat ini menjadi Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko di PT. Aneka Tambang Terbuka. Silahkan, Bu. Ya, terima kasih, Pak Bambang. Jadi, saya memang masuk ke IPB itu tahun 1984. Saya ini lulusan dari daerah, Pak, dari Pematan Siatar. Jadi, pada waktu itu memang TMDK masuk ke IPB-nya. Nah, mungkin pengalaman saya selama di IPB, ya saya ini karena anak daerah, Pak, yang istilahnya mahal untuk orang tua, melokakan kita kos jauh-jauh di Bogor. Saya juga, saya ingat, saya berangkat sendiri, terus ada kenalan yang mengantarkan ke Bogor, gitu ya. Dan saya mungkin waktu di Bogor, fokus aja kuliah, Pak. Jadi, dari tingkat persiapan bersama di kelompok 9, kemudian masuk jurusan SOSEC, ya, di Fakultas Pertanian 1. Jadi, saya memang fokus hanya belajar aja lah, Pak, ya. Mungkin tidak terlalu aktif, tidak terlalu banyak bergaul, karena ya uang kantong juga pas-pasan, gitu, Pak, ya. Tapi memang yang saya dapat mungkin waktu di IPB zaman itu, ya, saya melihat bahwa pertama kan kita memang dididik untuk mandiri, dan kemudian juga dididik untuk selalu memberikan yang terbaik, ya. Karena menurut saya, saat itu kan teman-teman semua, ya, yang kuliah bersama, semuanya itu kan lulusan-lulusan terbaik dari SMI, ya, Pak, ya. Jadi, tingkat, istilahnya kompetitiveness-nya, gitu, ya, untuk berlomba nilai, dan segala macam, itu memang sehat dan challenging, ya. Jadi, saya rasa itu satu dasar yang sangat kuat, ya, bagi saya dapat landasan yang sangat kuat, lah, ketika di IPB. Kemudian, kalau Bapak ingat, ya, pada zaman itu, lulusan-lulusan IPB itu kan sangat, apa ya, ada di mana-mana. Sebelum angkatan saya, ingat saya banyak sekali jadi wartawan, ya, Pak Mama, ya. Tapi, pas angkatan saya, udah mulai banyak yang kebang. Ketika itu memang, mungkin di bank dibutuhkan analis-analis kredit perkebunan, ya, pada waktu itu. Jadi, memang bank sangat terbuka untuk menerima juga lulusan dari IPB, dan saya juga diterima. Tapi memang saya waktu diterima tidak langsung, saya bukan di analis untuk perkebunan, tapi saya startnya di international banking, lalu sebentar juga di treasury, baru kemudian masuk ke perkreditan di tahun-tahun berikutnya. Nah, kemudian saya 30 tahun berkarya, ya, di Bank Exim, Legacy Bank, lanjut dengan Bank Mandiri, dan sebenarnya saya sudah pensiun, Pak. Di tahun 2021 itu, saya sudah pensiun, Pak, di bulan Agustus, tetapi kemudian di bulan Desember, ternyata diumumkan saya ditempatkan di Antam sebagai Direktur Keuangan dan Manajemen Resipul. Luar biasa. Karirnya alumni pertanian, kerja di bank, dan sekarang justru ditempatkan di pertambangan. Nah, mungkin Ibu, ya, karena bidangnya keuangan, gitu ya, mungkin bisa menceritakan mengenai portfolio Antam sekarang, walaupun andalanya adalah nikel, tapi emas masih citranya Antam ini adalah emas. Nah, kalau diputret dari posisi finansialnya Antam sekarang, seperti apa, Bu? Kan ini juga banyak sekali sekarang membuka apa itu tambang-tambang bari. Silahkan. Ya, mungkin Antam itu mungkin sangat dikenal emas Antam, ya, tetapi sebenarnya Antam itu fokusnya kepada tiga komoditi tambang utama. Ya, pertama tadi emas, yang kedua nikel, dan yang ketiga bauksit. Pak, ya, jadi inilah merupakan andalan utama kita. Nah, selain kita ditambang untuk ketiga komoditi tersebut, kita juga sebenarnya sudah ada langkah berikutnya ke downstream, ya. Jadi, untuk emas, kita mempunyai juga refinery, selain tambang kita punya refinery, dari refinery tersebut, kita sampai menghasilkan granula dan juga gold bar, Pak, ya. Jadi, kalau yang dikenal sebagai emas Antam, dan yang dibeli oleh masyarakat untuk investasi, itu adalah logam mulia Antam, ya. Ada yang 10 gram, 25 gram, 50 gram, 100 gram, ya. Dan itu biasanya dibeli masyarakat untuk investasi, ya. Jadi, ini sampai ke masyarakat, sampai ke end customer, ya. Kita sudah terintegrasi. Nah, kalau untuk nikel, kita saat ini mempunyai tambang, tapi kita juga mempunyai pabrik feronikel. Kita mempunyai pabrik feronikel di Pomala, dan saat ini juga finalisasi penyelesaian pembangunan pabrik feronikel di Halmahera Utara. Nah, feronikel ini merupakan produk olahan dari tambang nikel, ya. Dan biasanya feronikel ini digunakan atau dibeli oleh pabrik untuk menghasilkan stainless steel, ya. Jadi, ini adalah, feronikel itu adalah produk yang kadar nikelnya sekitar 20-22 persen, ya. Nah, yang ketiga adalah bauksit. Selain tambang bauksit, ya, kita juga sudah mempunyai juga satu pabrik yang memproduksi lebih lanjut, ya, bauksit, yang kita sebut chemical alumina, ya. Ini adalah produk turunan yang banyak digunakan di dalam industri. Memang Anta mempunyai tiga komoditas yang juga sudah mempunyai tahap, satu tahap menuju hilirisasi, dan khusus untuk emas kita juga sampai kepada end customer. Nah, untuk kalau kita sebut sejarah kinerja keuangan, Pak Bambang, mungkin karena kita TBK, jadi saya tidak bisa di-close dulu kinerja keuangan Desember, tetapi sampai dengan sembilan bulan tahun 2022, ya, profit laba usaha, ya, atau EBITDA sudah mencapai 5,41 triliun, tumbuh 37 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Juga penjualan mencapai 33,6 triliun, tumbuh 27 persen terhadap tahun sebelumnya. dan laba kotor sebesar 5,91 triliun tumbuh 20 persen. Jadi, ini mungkin kinerja keuangannya. Nah, mungkin yang banyak dibaca adalah bahwa saat ini kita fokus untuk hilirisasi nikel, dan kita sedang bernegosiasi dengan pihak partner, karena kita akan bekerjasama di dalam mining-nya, di pertembangannya, akan membentuk GV mining, joint venture mining, dan setelah membentuk joint venture mining, kita tingkatkan produksi, dan hasil produksinya kita selanjutnya akan bekerjasama juga di smelter-nya, dan selanjutnya akan bekerjasama ke komponen berikutnya, hasilnya menuju precursor cathode yang merupakan komponen-komponen untuk IP baterai. Dan kita akan bekerjasama dengan partner di situ, bersama dan juga dengan PT Indonesia Battery Corporation, yang juga di mana Antam juga mempunyai kepemilikan 25 persen. Mungkin itu mungkin. Baik. Nah ini dengan pertumbuhan ke depan, kemudian terutama prioritas untuk mobil listrik, baik di Indonesia maupun di dunia. Jadi masa depan Antam yang menghasilkan nikel, ini akan jauh lebih cerah. Nah kira-kira seperti apa yang digambarkan oleh PT Antam sendiri? Ya, tadi sebagaimana tadi saya sudah sampaikan, jadi sebenarnya untuk ketiga komoditi ini, masa depan Antam cukup cerah. Ya emas tetaplah ya, merupakan salah satu yang investasi. Tetapi untuk nikel memang ini mungkin yang saat ini fokus, karena sebagaimana kita ketahui bahwa pemerintah Indonesia sudah menghentikan ekspor nikel, karena memang mempunyai keinginan agar industri hilirisasi dari nikel ini tumbuh di Indonesia. Nah kita sudah lihat bahwa pabrik-pabrik veronikel dan pabrik nikel pick iron, yang merupakan bahan baku untuk stainless steel, itu sudah banyak mulai berdiri di Indonesia. Tetapi untuk EV battery, yang kita sebut nikelnya nikel kelas 1, yang kita sebutnya keadaan jenda, itu baru mulai. Jadi memang apa yang Antam melakukan dengan partner yang sedang dinegosiasikan, sedang dipersiapkan ini, memang tujuannya adalah untuk membangun industri EV battery di Indonesia. Nah Antam sebagai salah satu perusahaan yang mempunyai di pecah pemerintah dengan konsesi-konsesi nikelnya, Pak, tentu sangat beruntung ya, mempunyai kesempatan untuk tumbuh di sini. Mungkin pertanyaannya, kenapa kita berpartner dengan pihak lain, karena tentunya kita belum mempunyai ekspertis ya, di teknologinya, dan juga investasi untuk menuju ke komponen-komponen untuk EV battery ya, jadi kita sebut itu RKEF, IJPAL ya Pak, teknologi patriknya, itu sangat mahal investasinya. Nah dengan mengganteng partner, maka partner akan investasi di Indonesia, mereka menghasilkan teknologi, juga sebagian besar dana investasi dari mereka, tetapi Antam tentu akan menikmati hasilnya, karena kita akan mempunyai kepemilikan saham juga di sana. Jadi kalau dilihat, ini merupakan salah satu pertumbuhan bisnis baru lah, sehingga kalau kita lihat mungkin dua, tiga tahun lagi ya, pada saat smelter mulai berproduksi, dan selanjutnya tentu akan sangat cerah bagi Antam ya. Nah, tadi dikatakan bahwa Antam akan bekerja dengan partner ya, dengan mitra. Pertanyaannya adalah seberapa strategis posisi Antam, karena di luar Antam, ini kan juga ada ya, bahkan korporasi asing juga yang menambang nikel di Indonesia, bahkan juga sebelumnya, kalau nggak salah ada pale dan sebagainya. Seberapa strategis posisi Antam? Ya, tentunya Pak Bambang ya, jadi memang di Indonesia ini kan, persaingan ini kan memang terbuka ya, semua pihak juga perusahaan swasta, juga diharapkan untuk tumbuh, berkembang ya, kita kan sama-sama membangun negeri ini, dan mendukung pertumbuhan ekonomi ya Pak ya. Namun, bagi saya sih, saya tetap melihat ya, bahwa Antam sebagai perusahaan BUMN, tentu mempunyai keunggulan pertama, kita pastilah disupport oleh pemerintah dalam rencana bisnisnya ya, kita juga tentu mempunyai, akan dipertimbangkan dalam kita memperoleh IUP ya, yang baru untuk kita, juga dalam kita melakukan perencanaan bisnis ya, dalam mendapatkan izin untuk rencana kerja, anggaran yang biasa harus kita proses gitu Pak ya, untuk bisa menggali bahan tambangnya, karena kita memang align dengan pemerintah, karena kita merupakan perusahaan BUMN, sudah pasti seluruh visi misi kita align Pak, jadi mungkin berbeda dengan swasta, yang tentu mungkin fokusnya lebih kepada pemegang saham dari sisi mungkin sekedar dividen, tetap kalau antam ini kan selain berkontribusi terhadap negara ya, orang-orang di dividen dan pajak dan royalti, tetapi juga tentu harus mewujudkan visi pemerintah ya, dan kita juga sudah melihat bahwa, bahkan dengan berpartner ya, dengan pihak asing ini untuk membangun EV battery Indonesia, pemerintah dan kementerian terkait cukup mendukung dan membantu, karena memang persiapan ini semuanya tidak mudah, tapi cukup kompleks, tapi dukungan pemerintah itu sangat besar, jadi bagaimana strategisnya ya tetap cukup kuat dan cukup naik. Atau mungkin pertanyaannya agak diubah, dengan nikel di Indonesia itu, kalau tidak salah mungkin terbesar gitu ya, di dunia ini. Nah, antam bisa mengelola berapa persen di pangsa-pasar untuk nikelnya? Saya mungkin, nanti saya mesti cek ulang ya, nanti bisa saya reaktif. Saya kita sekitar 11 persen Pak dari nasional. Tapi ini kan ada cadangan, ada resources, nanti saya mesti cek lagi Pak ya. Bila saya saat ini tidak pegang Pak. Nah, tapi kalau tidak salah juga antam aktif membuka pabrik-pabrik baru Bu ya. Kalau tidak salah ada di Kornawe juga ada, Ibu tadi menyebut juga di Halmahera kalau tidak salah ya. Ya, kita sebenarnya di Halmahera Utara Pak. Itu disebut kita sedang dalam tahap finalisasi merendahan tahun ini, di kuartal 4 sudah mulai berproduksi komersial, pabrik veronical. Jadi kalau selama ini kita mempunyai pabrik veronical di Pomala dengan total kapasitas produksi 26.500 ton per tahun. Nah, tambahan pabrik yang baru ini di Halmahera Utara akan memberikan tambahan 13.500 ton per tahun Pak. Jadi inilah pabrik yang sedang finalisasi dan kita berharap akan selesai di, ya di, mungkin commissioning mungkin di bulan Juli 2023 ini Pak. Jadi sejak pemerintah melarang untuk mengekspor biji nikel ini, kapan akan mulai ekspor produk Antam ini setelah membangun smelter dan sebagainya? Ya, jadi Pak memang semenjak ekspor nikel-or di Stopp ya 2020, kita untuk nikel-or ya selain dipakai oleh pabrik kita sendiri, kita tentu menjual juga di dalam negeri ya. Jadi ada banyak kan investor yang juga mendirikan smelter dan kita memerlukan nikel-or ya kita jual kepada mereka. Jadi bersama-sama memang industrinya tumbuh baik Antam maupun pihak swasta ya. Tapi ini kan sangat baik untuk Indonesia. Nah produk Veronica kita, tadi pabrik yang kapasitasnya 26.500 di Pomala, itu sudah berproduksi beberapa tahun ini dan produknya memang kita ekspor Pak, produk feronikelnya. Jadi nikel-or tidak boleh ekspor, tapi produk feronikelnya boleh diekspor dan pembeli kita itu ada di China, ada di India, ada di Korea, dan juga pernah di Eropa gitu ya Pak sebelum perangnya. Jadi sudah kita bisa melihat bahwa sudah ada nilai tambah ya kan Pak ya, feronikelnya, nikel-ornya tidak diekspor, diolah menjadi feronikel, dan feronikel mempunyai nilai tambah yang lebih besar pada saat diekspor. Ya, mungkin yang menarik juga pernyataan bahwa sadangan di Indonesia ini cukup besar. Nah, kalau menurut Antam, peluangnya untuk mengembangkan itu seperti apa? Apakah sekarang itu sudah lebih banyak yang dieksporasi atau masih lebih banyak yang beri pacar dengan? Mungkin kalau itu saya bukan ahlinya gitu ya Pak. Ya, ya, ya. Tetapi kalau dari Antam sendiri, kita tahun ini menyebutkan eksplorasi agresif. Dalam arti kita menyediakan anggaran dana yang lebih besar dibanding tahun lalu untuk melakukan eksplorasi yang agresif. Jadi, memang di tempat-tempat di mana kita telah mempunyai IUP, di tahun ini kita akan lebih banyak dan lebih agresif eksplorasinya untuk menemukan sumber daya baru dan terutama untuk mengkonfort sumber daya yang tadinya mungkin disebut, apa ya, ya sumber daya menjadi cadangan kan Pak, kan ada kriteria-kriteria yang harus lakukan. Nah, untuk itu kita melakukan eksplorasi agresif. Dengan demikian, ini Antam yang melakukan, saya yakin juga di tempat lain juga seperti itu. Masih banyak sumber daya ya, yang kita sebut resources, yang masih bisa dikonfort menjadi cadangan. Kan kalau cadangan dia sudah dihitung ke ekonomiannya ya Pak ya, kalau sumber daya kan masih sekedar ada mineralnya gitu. Jadi masih, saya yakin masih sangat besar potensinya untuk 30-50 tahun mendatang ya di Indonesia ya. Ya, nah mungkin potret akan lebih jelas dia, terutama dari siki finansialnya. Antam kan terdiri dari beberapa anak perusahaan gitu ya. Mungkin bisa diceritakan anak perusahaan mana yang paling bagus kinerjanya dan mungkin mana yang mungkin sudah ke depan akan mulai ditinggalkan. Jadi memang sebenarnya Antam terlihat seolah-olah banyak gitu anak perusahaannya. Tetapi sebenarnya beberapa nama itu merupakan pemegang konsesi IUP. Tidak ada apa-apa selain pemegang IUP ya. Nah, yang operasionalnya itu sebenarnya sangat sedikit. Dan kita ada yang majority, tapi ada yang asosiasi. Nah, mungkin saya nggak usah go through, karena memang tidak semuanya yang sudah, istilahnya sudah optimal, karena masih ditah, baru diubah. Jadi contohnya misalnya yang tadi dalam rangka hilirisasi, Pak, itu kita ada dua anak perusahaan baru yang kita convert ya. Dia sudah, kita dormankan dulu, terus kita akan gunakan untuk kerjasama dengan partner. Nah, itu ada dua, dan mereka baru starting. Namanya PT Sumberdaya Rindo sama Nusa Karya Rindo. Jadi mereka masih di stage awal, Pak ya. Tapi kita ada juga yang sangat mungkin baik, itu adalah PT Gagnicle. Nah, ini yang merupakan salah satu anak perusahaan kita yang mempunyai konsesi nickel di Pulau Gak. Nah, ini yang sudah dalam tahap produksi dan kinerjanya cukup baik, Pak ya. Kemudian kita punya PT ICA, PT Indonesia Chemical Alumni, di wilayah Kalimantan Barat, yang menghasilkan produk turunan alumina, dari bauksip. Bauksip, ya. Jadi chemical alumina, nah mereka menghasilkan produk-produk yang, saya kurang paham detail ini untuk apanya, tapi ini digunakan oleh industri, dan juga diekspor ya. mungkin kinerjanya masih sedikit di bawah kapasitas, kita masih dalam proses untuk terus meningkatkan kapasitas produksinya. Nah, lalu kita punya PT Emas Antam Indonesia, ini juga perusahaan kecil, tetapi dia merupakan kelanjutan dari bisnis Emas Antam kita yang mulai berkesama dengan ada partner untuk menjual produk dengan brand sedikit berbeda dari Antam pada masyarakat. Ya, Gold Bar juga. Nah, mungkin ini ya yang anak-anak perusahaan kita yang operating ya. Ya, mungkin sedikit gambaran ke depan. Apa yang direncanakan PT Antam ini dalam bisnisnya ke depan? Ya, jadi kalau untuk Antam ya, memang visi kita memang kita ingin menjadi sebuah perusahaan terkemuka ya, di global, di bidang tambang ya. Dan kita akan fokus tetap kepada tiga komoditi, kepada emas, nikel, dan bauksin. Dan tadi saya disampaikan kan kita sebenarnya sudah terintegrasi ya dengan satu step hilirisasinya ya di streamnya, tapi kita juga akan terus kembangkan. Nah, mungkin untuk emas yang akan kita lakukan adalah karena cadangan emas kita sudah berkurang, nah kita tentu harus fokus untuk menambah EU di emas ini ya. Jadi ini peluang-peluang yang teman-teman pengembangan usaha sedang juga amati dan kaji. Yang kedua adalah tetap di nikel tadi ya, pengembangan EV battery. Ini juga sebuah pekerjaan besar yang mungkin tahun 2023, 2024, 2025 yang telah proses untuk meningkatkan hasil miningnya dan kemudian bekerja sama di smelternya dan terus melanjutkan ke precursor cut-off yang merupakan komponen EV battery. Jadi nikel masih tetap fokus di situ ya. Lalu untuk bauksit, untuk bauksit kita akan produksi tetap bauksitnya dan kita bekerja sama dengan PT Inalum sedang membangun smelter grade alumina yang akan menghasilkan alumina yang akan dikonsumsi oleh PT Inalum, Pak. Jadi kita bekerja sama untuk produk yang terintegrasi seperti ini. Jadi kita tetap fokus di ketiga komoditi ini. Lalu kita kemudian juga tentu harus tetap memperbaiki perusahaan untuk bisa lebih baik lagi dan lebih kompetitif di dunia global ya, Pak. Jadi kita juga tentu dalam proses untuk akan harus digitalisasi, kita harus melakukan efisiensi, kita mencoba untuk bisa lebih baik dari sisi biaya produktivitas. Pak, itu perbaikan perusahaan supaya kompetitif eventensia mulai keluar lebih kompetitif di dunia global, Pak. Hal-hal yang kita lakukan, Pak. Iya, baik. Nah sekarang kita kembali ke IPB lagi, Bu. Jadi apa menurut Ibu bekal-bekal atau manfaat ketika kuliah di IPB itu baik di akademis maupun di budaya kampus sehari-hari yang bermanfaat untuk para alumni menjalani karirnya? Jadi saya tetap sangat berterima kasih ya kepada IPB karena pada zaman saya kuliah itu rasanya saya dipersiapkan dengan sangat baik ya. Kalau kita lihat kan sebenarnya pada saat kita lulus S1 itu ilmunya sendiri mungkin tidak terlalu khusus dipakai. Jadi ilmu pertanian ya atau sosek itu benar-benar bukan hanya itu kan yang kita pakai dalam dunia kerja, tetapi di IPB itu kita dipersiapkan untuk siap mengerjakan apa saja, siap menghadapi challenge apa saja, dan mendorong membangun diri sendiri untuk maju, Pak. Makanya kalau kita lihat ya di angkatan saya, senior saya, atau di bawah saya, lulusan IPB itu kan rata-rata sukses lah, Pak. ya di bidangnya ya, tidak mudah menyerah. Itu menurut saya sudah bekal yang luar biasa. Lalu yang kedua juga disiplin yang saya dapatkan ya. Jadi kita tahu kan dulu jadwal kuliah itu rapi, kemudian zaman saya tuh masih responsi tuh banyak yang kemalam, ujian juga dulu tuh malam, Pak. Jadi kita harus pintar ya, mengatur waktu, karena terkadang malam atau Sabtu kita ujian gitu. Jadi bisa hari ini kuliah apa, full, tapi harus belajar untuk Sabtu ujian apa. Jadi disiplin kita untuk mengatur waktu, dan untuk siap menghadapi apapun, itu terbentuk. Nah ini mungkin yang saya rasakan, dan menjadi bekal untuk sukses di dalam pekerjaan. Dan saya harap juga adik-adik yang sekarang sedang ada di IPB, tetap membangun itu ya, bahwa tidak mudah menyerah, hardworking, disiplin, dan tidak takut, tidak takut ya menghadapi apapun juga gitu. Ini merupakan bekal yang sangat baik untuk sukses di dalam dunia kerja. Mungkin itu ya, Pak Abang. Ya, kalau jaringan, tadi kan Ibu juga mengatakan, dan memang prakteknya seperti itu, alumni IPB itu ada di mana-mana. Apakah ini juga membantu kolaborasi di dalam berkarya? Iya, Pak. Tentu, Pak. Networking itu sesuatu yang sangat penting di dalam keberhasilan kita di dunia kerja, dan di karir teristimewa, setelah mungkin lima tahun, pada saat posisinya sudah mulai naik, kita sudah tidak bisa lagi mengandalkan kemampuan teknis kita, tetapi sudah harus banyak hal yang kita dapatkan sebenarnya dari network. Jadi memang saya juga di IPB itu, waktu saya baru-baru kerja di Bank Exim dulu, banyak teman-teman IPB yang juga masuk di tempat-tempat lain, di dalam bank, yang sampai dengan saat ini merupakan teman-teman yang untuk saling sharing, sehingga saya bisa mendapatkan inspirasi dari mereka atau jawaban atau solusi permasalahan yang saya hadapi dari berbicara dengan mereka. Jadi memang kalau saya boleh menyarankan kepada teman-teman, adik-adik yang di IPB, networking itu penting, dimulai dari sekarang, dilanjutkan terus pada saat kerja, dan setiap network yang didapat, itu jangan ditinggalkan, tetapi di-maintain. Karena pada saat sudah di jabatan yang lebih tinggi, jawaban itu sudah bukan di textbook, juga sudah bukan dari tim, tapi terkadang butuh dari relasi-relasi yang ada di sekitar kita. Baik, terima kasih sekali Ibu Elisabeth RT Siaan, Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko PT Aneka Tambang Terbuka. Banyak yang sudah disampaikan, mudah-mudahan ini memperluas awasan kita semua, tapi khususnya kepada generasi muda yang sekarang masih belajar, khususnya di IPB, benar-benar mendapatkan inspirasi atau motivasi, supaya tadi selalu mempersiapkan diri untuk menghadapi tantangan apapun, saat nanti sudah sampai di dunia pekerjaan. Sekali lagi terima kasih Ibu, selamat bekerja, sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.